Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Aplikasinya terlebih dahulu ya, atau tools yang nanti kita gunakan ya. Nah, tools yang kita gunakan adalah kode block ya. Nah, silahkan bisa create project dari sini bisa, atau mungkin dari file new project juga seperti ini juga bisa. Sama aja ya. Nah, kemudian kita pilih console, kemudian setelah ini kita go, kemudian next. Nah, ini pilih yang C++ ya, karena materi kita terkait dengan C++, maka tinggal klik next lagi. Nah, kemudian saya buat namanya apa ya, fungsi dan prosedur. Misalkan seperti itu, dan saya taruh di C latih misalkan. Nah, kita next. Kemudian yang lainnya, ini saya buat default saja, finish. Nah, kemudian kita langsung bisa cek, di source, main CPP, double klik. Oke, di sini sudah ada defaultnya yaitu include-nya adalah iostream.h, kemudian using namespace-nya adalah std. Nah, di sini ada integer main, kemudian cout, return, 0, kemudian atas sama bawah di kurung-kurang wal, buka kurang-kurang wal, tutup ya. Oke. Yang akan kita buat nanti apa sih? Membuat fungsi. Nah, pertama-tama saya ingin menjumlahkan 2 buah angka ya, atau 3 buah angka misalkan nanti. Oke, berarti di sini saya buat inputkan nilai 1, sama dengan berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian inputannya berarti cin ya, cinput, cinputnya adalah saya buat variabelnya misalkan nilai underscore 1, misalkan seperti itu. Nah, kemudian, nah ini kalau ada indl, maka dia akan turun ke bawah ya. Coba kita cek dulu ya, atau kita buktikan ya, oh ya nilai 1 belum saya deklarasikan di sini. Berarti saya buat integer nilai underscore 1, kemudian titik koma. Nah, di sini, coba kita running terlebih dahulu. Coba perhatikan, kursor yang nantinya akan kita inputkan itu turun ke bawah ya. Misalkan saya inputkan sembarang ya, bebas ya. Nah, bagaimana caranya supaya nanti di sebelah kanan, maka indl-nya kita hapus. Jadi dari sini kita hapus, nah di sini nanti indl sama kurung siku buka tadi ya, itu kita hapus ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya, kursornya sudah ada di sebelah kanan ya. Misalkan kita inputkan 3, 3, 3, 3, selesai ya. Nah, sekarang kita lanjutkan menginputkan nilai yang kedua. Kita kopas, kemudian kita taruh ke bawah. Nah, inputkan nilai kedua, misalkan di sini. Kemudian ini nil 2. Ini nilai kedua, aduh, nggak bisa ya. Gini aja ya. Oke, kemudian di sini juga kita deklarasikan dulu nilai underscore 2, misalkan. Nah, berarti kan ini sudah ada inputan nilai ke 1 dan inputan nilai ke 2. Terus mau diapakan nih? Nah, biasanya kalau kita dalam satu main, itu berarti kan kita menjumplahkan ya, misalkan saya buat variable jumlah. Berarti saya definisikan jumlah di sini, misalkan. Berarti jumlah sama dengan nilai 1 ditambahkan dengan nilai 2. Nilai kita otomatis tinggal pilih ya. Kita pilih klik di sini bisa, atau kita turun naikkan dengan menggunakan kursor ya. Itu juga bisa ya. Oke, ini kita enter. Nah, kemudian seperti di sini. Ini sudah ada. Berarti kan jumlah nilai 1 sudah ditambahkan dengan nilai 2. Kemudian masuk ke dalam variable jumlah. Nah, tinggal kita cetak ya. Cout jumlah. Atau misalkan perlu pakai text dulu misalkan ya. Total nilai adalah, misalkan, petik tutup, kurung siku buka, kurung siku buka, kurung siku buka, kemudian beri nama variabelnya, yaitu jumlah. Oke, seperti ini. Kita tinggal running lagi. Misalkan nih, 4, 4 ditambah 5 misalkan. Total nilainya adalah 49. Betul ya? Nah, materi yang akan kita pelajari bukan sampai sini saja. Tetapi, kita akan membentuk sebuah fungsi, atau sebuah prosedur yang nantinya bisa kita taruh di luar main. Berarti di luar ini tadi. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita ingin membuat fungsi tambah dulu. Berarti saya buat tipe data dari fungsi, yaitu integer. Kemudian nama fungsinya, misalkan nama fungsinya adalah jumlah. Berarti ini adalah tipe data dari fungsi. Sama seperti integer main ya. Berarti tipe datanya adalah, main itu tipe datanya adalah integer. Begitu pula dengan jumlah tipe datanya adalah integer. Pak, boleh nggak pak nanti tipe datanya float, atau mungkin tipe datanya string? Boleh, jika nanti mengembalikan nilainya dalam bentuk float ataupun string. Nah, di sini, karena tipe datanya semua integer, berarti nanti saya buat integer semuanya dulu. Kemudian, kita isikan, kita beri kurung buka, kurung tutup ya. Nah, kita isikan, ada berapa parameter yang nantinya akan kita masukkan ke dalam fungsi jumlah tadi. Kira-kira ada berapa nih yang akan kita kirimkan? Yang kita kirimkan adalah nilai 1 dan nilai 2. Nah, berarti kita definisikan di sini parameternya, yaitu berarti ada 2 ya. Integer, misalkan nil, atau n1, int, n2. Ini sengaja saya bedakan namanya, supaya apa? Supaya kalian berasumsi bahwa nama penamaan di sini, sama penamaan di sini, tidak sama. Sama seperti pengalamatan ya. Jadi, intinya nilai 1 di sini, saya kirimkan ke dalam n1, sedangkan nilai 2, saya kirimkan ke dalam parameter n2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan, berarti saya kurung kurawal buka lagi di sini. Nah, kita tinggal proses. Nah, prosesnya di sini adalah, kalau kita menggunakan fungsi, maka kita return, return value-nya adalah apa? Return value-nya adalah ini. Nilai 1 ditambah nilai 2. Nilai 1 menjadi n1, berarti di sini return n1 plus n2. Nah, setelah sampai sini, ketika kita running, apakah sudah jalan? Belum. Ini kita ubah dulu. Kita ubah dulu. Yang tadinya kita total nilainya semua ditaruh di main, sekarang kita ubah ke dalam fungsi di sini. Nah, berarti membuat fungsinya seperti apa? Berarti di sini, kita sedang, tadi kan nama jumlah tadi sebagai variable ya. Nah, ini sebagai variablenya saya hapus. Nah, di sini, CO total nilai adalah jumlah. Jumlah itu bukan merupakan nama variable, tetapi merupakan nama fungsi. Maka, kalau sudah ada nama fungsinya, kita tinggal ditambahkan parameternya juga. Berarti, parameternya di sini kan ada 2 ya. 1, 2 ya. Nah, berarti di sini juga kita inputkan. Yang nantinya akan kita kirimkan sebagai parameter, yaitu, yang pertama adalah nilai ke 1. Berarti, nilai 1. Nah, di sini sudah muncul ya, nilai 1. Koma, yang kedua berarti n2 tadi didapatkan dari apa? Didapatkan dari nilai kedua. Jadi, nilai 2. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, di sini baru bisa nanti kita runningkan. Nah, sebelum kita runningkan, eh, sebentar. Ini saya rapikan ya, saya kasih jeda satu spasi saja. Nah, sebelum kita runningkan, ini kita copy, Ctrl C ya. Nah, kita taruh di atasnya integer main. Gunanya untuk apa? Dia mendefinisikan atau mendeklarasikan penamaan dari fungsinya. Yaitu, integer jumlah, kemudian integer n1, int n2, kurung tutup, kemudian, jangan lupa, titik koma. Karena ini deklarasi fungsi. Sedangkan ini adalah deklarasi variable. Bedakan di situ ya. Nah, di sini kita coba. Kita langsung running. Nah, berarti kita coba, misalkan ini saya random aja ya. 55 ditambah 10, misalkan. Oke. Inputkan nilai 1-nya 55, inputkan nilai 2-nya adalah 10. Kemudian, total nilainya adalah 65. Nah, saya jelaskan sekarang prosesnya ya. Oke, sampai dengan, sampai sini ya, sampai ke baris 12, pastinya sudah paham ya. Jadi, kita mendeklarasikan variable, di mana variablenya adalah nilai 1 dan nilai 2. Kemudian, men-checkoutkan atau mencetak text. Textualnya adalah inputkan nilai 1 sama dengan. Nah, di sini. Kemudian, check in itu berarti variable inputnya, atau di-inputkan ke mana sih? Di-inputkan ke dalam variable nilai underscore 1. Oke, sampai sini berarti nilai yang tadi kita inputkan, dimasukkan ke dalam variable nilai 1. Kemudian, check out lagi atau menampilkan textual lagi, yaitu inputkan nilai 2 sama dengan petik. Nah, di sini, check in lagi nilai 2 berarti, textual ini tadi, setelah itu, belah kanannya adalah menginputkan nilai, di mana nanti inputkan nilai tadi, dimasukkan ke dalam sebuah variable, di mana nilainya adalah nilai underscore 2. Oke, nah, sampai sini berarti nilai 1 sudah ada, sudah ada isinya, nilai 2 juga sudah ada isinya. Oke, setelah itu, kita tampilkan, check out lagi, total nilai adalah sama dengan, nah, setelah ini, baru kita panggil nama fungsinya. Nama fungsinya itu adalah jumlah, kemudian, ada 2 parameter, 2 parameter itu, parameter pertama diisi nilai 1, sorry, ini saya blok ya, nah, nilai 1-nya yang ini, yang baris ke 10 tadi, dimasukkan ke dalam isi dari fungsi jumlah, nilai 1, kemudian, nilai 2 diisi di parameter kedua, yaitu dari nilai 2. Oke, kemudian, setelah itu, kita panggil, nama fungsinya apa tadi? jumlah, jumlah kita panggil, maka kita langsung lari ke dalam, baris ke 18. Jumlah saya panggil nih, misalkan seperti itu. Nah, kemudian, memasukkan nilai 1 ke dalam n1, kemudian, memasukkan nilai, nilai underscore 2 ke dalam n2. Nah, kalau sudah n1 sama n2 sudah diproses, berarti kan sudah ada nilainya nih, n1 dan n2. Dari situ, langsung dijalankan, baris ke 20. Baris ke 20-nya apa? Return. Return atau mengembalikan nilai, di mana yang dikembalikan nilainya adalah, n1-nya tadi di sini, dapat berapa tadi? Tadi berarti kan n1 di sini, dilempar ke sini, dilempar ke n1 di sini, selesai, kemudian diproses di sini ya. Ini n1. Kemudian nilai 2, diproses di sini, nilai 2, kemudian dikirimkan ke n2, dan n2-nya ditarik ke dalam return tadi. Berarti n1 tadi dari nilai 1, n2 tadi dari nilai 2, kemudian dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, diretenkan kembali ke dalam fungsi, jumlah. Fungsi jumlah tadi di mana? Oh, fungsi jumlah tadi di sini. Nah, nilainya tadi berarti ada di sini tadi. Nah, nilainya tadi sudah di returnkan, berarti total nilai tadi antara n1 ditambah n2 tadi, dikirimkan ke sini. Oleh karena itu tadi, ketika check out total nilai adalah, kemudian ini, maka di sini langsung muncul angkanya. Misalkan kalau tadi saya menjumlahkan 55 ditambah dengan 10, berarti nanti total nilainya adalah 65. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini ketika kita menggunakan fungsi, berarti fungsi itu harus ada return. Pak, kalau prosedur berarti bagaimana Pak kalau prosedur? Nah, kalau prosedur bedanya adalah tidak menggunakan return. Nah, tidak menggunakan return berarti bagaimana caranya? Berarti tampilannya ini nanti ada di, ada di mana? Ada di, di prosedurnya. Oke, coba kita buktikan. Bagaimana caranya ya? Nah, misalkan ini kita tutup dulu. Kita buat seperti komentar ya. Nah, kemudian, misalkan ini kita buat void. Void itu berarti dia tidak mengembalikan nilai. Berarti ini juga disamakan, ini dibuat void. Berarti void tidak mengembalikan nilai ya, berarti ya tidak ada pengembalikan nilai. Kemudian, nanti di sini isinya apa? Isinya di sini adalah, misalkan saya buat variable bantu integer jumlah misalkan. Eh, berarti saya buat integer total misalkan. Kemudian total sama dengan n1 plus n2 titik koma. Kemudian, check out-nya di sini nih. Check out. Kemudian, nah, check out-nya nanti tinggal, ini misalkan saya kopas nih ya. Sampai dengan di sini. Total nilai adalah, nah, dari sini, kita buat variabelnya mana? Variabel bantunya, variabel yang ada di dalam fungsi jumlah, yaitu check out total. Detik koma. Nah, dari sini berarti, ini tadi sudah tidak kita pakai, mau kita hapus boleh, silahkan, kita delete ya, misalkan. Nah, terus, ini sudah kita buat void, tetapi, ini tipe datanya adalah tipe data integer. Nah, di sini nanti, Pak, ini tipe datanya sudah void, Pak. Apakah ini juga dibuat void, Pak? Tidak. Karena apa? Karena tipe data variable nilai 1, yang nantinya jadi n1 tadi, tipe datanya kan tetap integer ya. Nah, di sini juga dikirimkannya tetap dalam berupa integer, walaupun depannya void. Nah, ini perbedaannya. Berarti, ini void, kemudian, kalau memang ini sekiranya ada pengiriman parameter, berarti nanti tetap diberi nama sesuai dengan nama parameternya serta tipe datanya. Berarti belum tentu tipe datanya sama dengan depannya ya. Nah, terus, perbedaannya void itu berarti tidak ada return-nya tadi. Jadi, nanti semua transaksi atau semua proses itu dilakukan di jumlah di fungsi ini. Kemudian, tidak dikembalikan. Jadi, langsung dicetak langsung di sini. Oke. Nah, terus bagaimana cara pemanggilannya? Berarti, cara pemanggilannya tinggal dipanggil saja. Misalkan, panggil jumlah, jumlah, terus, di sini ada variable apa? Nilai 1, berarti ya dipanggil nilai 1, nilai 2. Seperti itu. Terus, titik, koma. Nah, nanti berarti kita memanggil ya. Kita memanggil jumlah dengan isi parameternya adalah nilai 1 dan nilai 2. Nah, di sini. Tinggal kita panggil. Coba kita running. Nah, di sini saya buat misalkan 66 kemudian ini 20 misalkan. Nah, total nilai adalah 86. Sekilas ini memang sama ya, apa namanya, untuk tampilan outputnya. Tetapi, perbedaannya hanya di proses di sini, yang di kode programnya. Ini kita menggunakan prosedur pemanggilannya seperti ini. Dan ini prosedurnya dari void, jumlah, dan seterusnya. sedangkan yang sebelumnya itu merupakan fungsi, di mana tadi fungsi berarti ada pengembalian nilai atau return value. Di mana nanti berarti kalau return value tidak boleh void. Kenapa tidak boleh void? Karena harus mengembalikan nilai. Kalau mengembalikan nilai berarti harus mempunyai tipe data. Nah, yang dikembalikan nilainya tadi berupa apa? Berupa integer k, berupa float, atau berupa string. Nah, di situ ya. ini kira-kira penjelasan terkait dengan fungsi dan prosedur. Nah, silakan setelah ini mungkin bisa kalian kembangkan diri kalian terkait dengan fungsi yang sudah kita buat. Misalkan nih, penugasannya adalah membuat yang tadinya fungsi jumlah, berarti nanti dibuat fungsi yang lain. Misalkan fungsi pengurangan mungkin nah, misalkan ada fungsi pengurangan, kemudian ada prosedur perkalian, ada prosedur pembagian, misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah, berarti kan tadi fungsi sudah ada satu, prosedurnya dua. Saya tambahkan lagi, fungsi modulus. Modulus itu berarti sisa hasil bagi ya. Nah, silakan dibuat empat tadi. Silakan dikerjakan, kemudian nanti akan dikumpulkan ke Kulino. Silakan, bisa dikerjakan ya, mulai dari sekarang ya, saat melihat video tutorial ini. Oke, gitu dulu dari saya. Ini kira-kira gambaran untuk membuat fungsi dan prosedur materi kita kali ini. Nah, silakan nanti kalau yang belum paham, nanti bisa di ulas atau bisa ditanyakan di dalam pertemuan Google Meet yang nantinya akan kita adakan setiap minggu sekali. gitu dari saya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti kita langsung cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. for watching. Terima kasih.